Hari ini sehat, baik, semangat Semangat Ya kita pada pagi hari ini Kita cek dulu aksennya yang belum hadir siapa Banyak yang gak hadir ya hari ini ya Banyak yang izin pak Banyak yang izin, kenapa? Kenapa? Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang vektor Mengenali jenis gambar Jenis gambar itu banyak Di antaranya dua, kita akan mempelajari dua jenis gambar Dan software pengolahnya Oke Nah Ada yang bisa baca Gambar ini? Selamat datang Selamat datang Nah Ini karena Ini bisa jadi desainernya itu agar Unik Unik Mengikuti apa itu kode-kode ya Jadinya memakai tangan Selamat datang Keren, keren, keren Kreativitasnya itu mungkin sangat tinggi Jadi ya Terlalu sedikit Terlalu bereksperimen Gambar vektor Ada yang sudah mengerti apa ini gambar vektor? Saya tahu Gambar yang dibuat di dalam komputer Memakai software Memakai software Memakai software apa? Bisa Corel Draw Adobe Illustrator Ada lagi atau cukup? Ya masih banyak lagi mungkin yang biasa dipakai itu Oke Gambar vektor adalah gambar yang menggunakan Polygon Dalam menciptakan gambar grafis komputer Pada dasarnya Gambar vektor Menggunakan Vektor Rotasi-rotasi pada vektor Dapatkan Control Point Atau LUT Ini contohnya LUT Garis Sumbu Setiap poin ini memiliki posisi yang pasti Berdasarkan sumbu E dan Y Dari bidang Kerja Dan menentukan alurnya Setiap alurnya Pada vektor Bisa ditambahkan Astribut Termasuk Ketebalan garis Bentuk Urfa Warna garis Dan Warna isi Ada Pengertian lain Bisa dibacakan Mas Adit Gambar vektor adalah Gambar yang ditampilkan Menggunakan definisi Matematis komputer Grafis vektor Adalah salah satu metode Yang dapat menciptakan Hasil terbaik Dan digunakan oleh Kebanyakan aplikasi gambar Nah Kebanyakan aplikasi saat ini Menggunakan vektor Menggunakan vektor Karena Vektor itu Bisa Ditarik ulur Tanpa Menurangi Resolusi Dan Apa itu namanya Kualitas Dari gambar vektor Nah Lanjut Selain gambar vektor Juga ada gambar Bitmap Jenis Bitmap Gambar berbagai Bitmap adalah Gambar yang Terdiri dari Pixel Biasanya itu Pada Gambar foto Pixel yang berada Di dalam Bit 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 atau Kotak-kotak Ketika anda sekalian Pernah buka Photoshop Sering Sering Nah ketika di zoom Maksimal kan ada Kotak-kotak itu ya Nah itu Karena bit Memakai bit atau kotak-kotak Pixel Atau bit Pada gambar Besi informasi Tentang Warna yang akan Ditampilkan Next Konversi Konversi Ada yang tahu Konversi itu apa? Konversi Konversi Gambar Vektor ke bitmap Bisa Bitmap ke faktor Juga Bisa Vektor ke bitmap Yaitu Proses ketika Konversi Gambar Vektor ke bitmap Itu dimenamakan Ketraseran Ada juga Bitmap ke faktor Yaitu Proses ketika Kita mengkonversi Gambar bitmap Ke faktor Dimenamakan Tresing Nah lanjut Ada pertanyaan? Belum Dan kenapa Kita harus saling Berubah Nah itu Beda manfaat Nanti ada lagi Karena gambar Vektor Dibuat berdasarkan Fungsi matematis Ukuran Dan resolusi Gambar Tidak akan Mempengaruhi Hasil Mempengaruhi Hasil Mempengaruhi Hasil Akhir Dari gambar Vektor Sebagai contoh Kita bisa Menggunakan Gambar Vektor Dan kita Print ke ukuran Kecil Menggunakan Ukuran Ukuran kartu Dan kita Print juga Menggunakan Ukuran Build Itu tidak akan Mempengaruhi Hasilnya Beda lagi Jika kita Menggunakan Bitmap Pembesaran Yang begitu Signifikan Ketika Pixelnya Cecil Kita Cetak pada Ukuran besar Nanti akan Mengurangi Kualitas Akan Akan Sedikit Blur Nah Itu Next Ciri-ciri Vektor Ciri-ciri Vektor Gambar Flexible Memiliki Resolusi Independent Karena dapat Menjadi Outlook Dengan Kualitas Tertinggi Pada Skala Apapun Bisa Ditarik Semaksimal Mungkin Karena Dia Mempunyai Flexibilitas Itu Mengubah Atribut Dari Objek Vektor Tidak Mempengaruhi Objek Itu Sendiri Ketika Diubah Bisa Bisa Fleksibel Bisa Diotak Ate Maduk Lihat Ukuran Vektor Dapat Ditingkatkan Dan Dikurangi Untuk Setiap Derajat Dan Baris Dan Akan Tajam Baik Dilayar Maupun Di Cetak Digunakan Untuk Ilustrasi Dengan Bentuk Geomatis Sederhana Warta Solid Atau Gradasi Tanpa Terlalu Banyak Mengurangi Variasi Terlalu Banyak Variasi Cocok Untuk Logo Rata Logo Contest Logo Ada Yang Pernah Contest Logo Nine 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 Dan Sangat Sederhana Kunci Poing Gambar Factor Scalable Skalanya Bisa Di Ya Apa Itu Sederhana Bisa Skalanya Itu Bisa Di Atur Dengan Ya Itu Flexible Resolusi Independen Resolusi Sangat Mantap Bisa Gambar Tidak Tidak Background Seperti Cantun Background Karena Warna Rata 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 Solid Background 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 Jembo Katar Belakang Bisa 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 Resolusi Bisa Mengacu Pada Jumlah Pixel Dalam Foto Yang Biasanya Dinyatakan Sebagai DPI DPI Inch Atau Titik Per Inci Atau PPI Pixel Per Inch Nah Terus Gambar Yang Menggunakan Data Bitmap Akan Menghasilkan Gopot File Yang Besar Ketika Anda Pernah Mencoba Kamera Ini Kamera Dslr Itu Ada Rho Terus Ada File Ada S Dan L Itu Mempengaruhi Resolusi Dari Gambar Yang Dihasilkan Semakin Besar Maka File Berbobot Sangat Besar Digunakan Gambar Kompleks Berparagam Warna Dan Bentuk Yang Beraneka Agam Seperti Hasil Foto Dari Titikan Kamera Kunci Poin Gambar Bitmap Pixel Dalam Read Sudah Di Awal Tergantung Resolusi Resolusi Kecil Nanti Kalau Kita Pisat Akan Percam Resize Mengurangi Kualitas Terbatas Pada Pesegi Panjang Atau Portak Itu Software Olah Vector Corel Draw Ada yang Menggunakan Sering Belum Ada Ada Illustrator Belum Ada Masa Contoh Contohnya Ketika Ini Yang Vector Tidak Ada Kurang Detail Detail Sangat Mantap Coba Kalau Yang Bitmap Yang Bitmap Ini Yang 300 DPI Zoom Ada Kotak-kotaknya Ada Grid Bitnya Itu Dinamakan Pixel Pixel Nah Ini Yang 100 DPI Lebih Parah Lagi Perbedaan Antara Vector Bitmap Dan Bitmap Resolusi Yang Berbeda Akan Menghasilkan Gambar Yang Berbeda Tampilan Corel Blu Seperti Ini Tadi Tampilan Tergantung Minimal 300 DPI Pertanyaan Perbedaan Yang Atas Vector Yang Bawa Bitmap Nah Yang Atas Bisa Bitmap Jadi Disini Ada Tanya Mau Tanya 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 Apa Tanya Ya Masih Tanya Ada Yang Mau Ditanya Kan Saya Terus Ada Penekanan Fokus Di Dalam Tanya Tanya Perbedaan Gambar Bitmap Dengan Vector Apa Perbedaan Gambar Bitmap Dengan Vector Yang 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 Satunya Bisa Ini Nah ini akan pada pelajaran selanjutnya Itu gambar sendiri apa download Gak yang masih ditanyakan itu kok bisa di dalam vektor itu ada yang pecah ada yang enggak Sebetulnya kan kalau di dalam vektor kan enggak pecah tapi kok itu contohnya bisa pecah Nah tadi pertanyaan saya belum dijawab bedanya bitmap dengan vektor Perbedaannya itu dalam kualitas gambar Ketika ini dari ketika dilihat kan sudah terasa itu ya Terasa ini ada sedikit grid-gridnya itu ketika di zoom ada perangkat sempat pecah Yang ini kan maksimum berapa nah 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 Apa kekurangan kelebihan nya? Tergantung penggunaan bang Kalau menurut saya pengertian saya bitmap itu gambar Gambar yang dihasilkan oleh kamera misalnya kamera Sedangkan vektor itu kan gambar yang dihasilkan oleh komputer Itu bener apa tidak? Itu bener juga Karena kita bisa gambar manual disini Otak plus otak Nah ini kan jadi itu nanti bisa jadi vektor Otak itu bisa jadi vektor? Ini termasuk vektor juga ini Di konsert tukuh nanti gede Perubahan jadi fitment Berubahan jadi fitment Berapa minta resolusinya? 100 100 Ya cukup 100 Ada perbedaan Kalau di cerita nanti ketika dimaksimalkan Ini akan semakin Semakin Menyak-menyak mata Coba kalau foto Kalau foto dimasukkan di dalam situ Foto? ini ada foto gak ya? Foto dimasukkan Bisa jadi vektor? Foto yang pecah Foto yang pecah Biar gak pecah Fiktur 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 Ya Nah itu foto Screenshot Screenshot Tadi screenshot itu Di dalam screenshot Di dalam Yang foto Yang foto Nah itu Good Di belakangnya Itu di dalet aja itu Ya Ini saya pernah buat saya beginian Kalau anda begitu Instagram Nanti ada itu Coba-coba Di zoom Itu pecah gak? Itu siapa itu? Ini mungkin mantannya Gak punya Pecah kan? Nah ini kepecah kan? Biar gak pecah gimana caranya? Biar gak pecah Tapi tetep foto Ya Atau Fiktur juga bisa Silahkan gimana caranya? Di trace juga bisa Point trace Nanti tapi Ketika di trace Itu harus Kita olah lagi Karena Otomatis itu biasanya kurang maksimal Kita Itu manual juga Kalau yang tadi Cara yang tadi Merubah vektor ke bitmap Bisa gak Jadi bitmap ke vektor Nah Itu jadi vektor Ini jadi vektor Tapi untuk memaksimalkan Gambar untuk bisa seperti Terimakasih Banyak 40 menit Manual ya? Lebih bagusnya manual Agar bisa otomatis sih Otomatis Nah itu otomatis Itu otomatis Tapi ketika kita 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 buat apa itu? Kurang Kurang maksimal Kurang maksimal Matanya hilang itu Matanya hilang Nah Kita buat mata lagi Nah Hasilnya begini Yang udah jadi aja tadi Yang Yang di folder tadi Udah jadi Nah itu yang udah jadi Nah itu Nah itu dimasukkan Pecah gak itu? Ini masih lecah Karena kan sudah bitmap Enggak 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 Ini udah di vektor Tapi sudah di ekspor Ke bitmap Ke bitmap Sudah jadi JPE Kalau IPS JPE Kita sudah vektor lagi Ya harusnya vektor itu Karena Ketika sudah vektor Kita masih Cuman karena Kompres Mungkin dia download Dari WhatsApp atau Apa Sudah kita lihat tadi Sif Jadi image Enggak Enggak Minimal 300 BPI gak pecah Nah Kalau di bawah 300 Pecah Nanti kita tarik ke AI Adonistrator Atau ke koral Ini masih Vektor Bukan Berubah menjadi Impact Mas Ini ada Apa Apa Ada 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 itu Atas Itu Atas Ini kan Taipnya Ada Ada Oke Mantap ya Empire Dan For It Car Oke ya dia sering praktek soalnya aplikasi ya guys ya lho apa pak bentar bentar ini gak boleh baca belajar semalam dia banyak malam banyak bulan juga aku utuh siaran itu ay nah ini kan masih tapi ketika di jpeg atau png nanti ketika dimasukkan ke corel atau ke ai itu akan ke green kembali lagi tapi ketika di save eps nanti masih aman ketika dimasukkan ke ai atau ke corel nah itu oke ada pertanyaan paham kalau eps bisa dibaca di android gak android saat ini aku belum menemukan cuma ketika kamu android itu pakai infinite design ketika save sd terus baru export ke ips bisa berbahaya di aplikasi aplikasinya gratis aku punya kalau minta nanti bisa itu infinite design nah ini tadi sudah ada corelnya agak maksimal ya nah manfaat dari efektor itu apa ya ini semangat saya desain lupa gini saya upload ke satu stock alhamdulillah sudah dihasilkan ketika anda desain semacam masjid atau desain desain logo yang nantinya bisa dimanfaat orang lain desain saja nah ini ikuti kelas nantinya biar ada inspirasi-inspirasi yang sangat positif karena manfaat satu stock itu apa sih karena ketika ada yang download kita dapat ping jadi ketika kita nganggur ketika kita slow kita ada jam kosong kita desain tapi kalau kita download di shutterstock ada semacam tulisannya itu cara meng cara menghilangkannya bagaimana kalau menghilangkannya dan bisa kita harus daftar kita harus download berbayang 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 bisa bisa ini baru beberapa bulan ini wata bisa desain 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 subscribe ada 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 caranya tidak itu cuma template yang udah waktu bulan lama contohnya next ada juga itu frame kita bisa aku disitu ada juga addur stock mic microsoft itu banyak sekali itu sangat cocok untuk orang-orang yang slow slow banyak jam kosong oke tugas manfaat dari gambar vektor ciri-ciri gambar vektor dan buatlah gambar berbaksir vektor dan business kalaupun waktunya kurang mencukupi bisa diinginkan ke saya oke sekian terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih berbalik pertahanku yang habis panjang motor enggak 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 yang- enggak 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 asli enggak enggak ha ha bener mencoba bener 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 kalau di instagram bener nyel bahaya nih pakai baju sila Terima kasih.